Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anden dan di samping saya sudah ada Samsur dia punya berbagai pengalaman horror di kehidupannya dan dia mau berbagi pengalaman horror itu kepada kita semua dan jujur gue juga termasuk orang yang tidak terlalu mempercayai pengalaman horror cuma disini gue lagi akhir-akhir ini gue penasaran dengan pengalaman horror gitu yaudah langsung aja kita tanya kepada orangnya langsung ya dalam pengalaman horror yang paling menyeramkan di hidup lu itu apa? baru gue alaminin kemarin iya selama hidup pengalaman horror baru gue alaminin kemarin pengalaman apa? mungkin kebanyakan bisa disebut kayak kekindihan gitu oh iya rep-rep-rep kalau misalkan orang lonjo nyebutnya rep-rep sering mengalami kayak gitu tapi kisah diri dan gue kemarin itu lebih lebih ekstrim gitu lebih ekstrim maksudnya gimana? iya, enggak enggak cuma kena sebentar lama kenanya sampai satu jam maksudnya gimana? lu beneran lu terus gimana? iya kan kalau rep-rep kayak gitu tuh ya mungkin enggak gue doang yang ngalaminya iya banyak tapi paling sepuluh menit iya lima menit sebentar lu langsung sadar iya kan namanya kena itu setengah sadar iya enggak setengah sadar enggak setengah tidur gitu setengah sadar kondisi sadar ya cuma kayak yang enggak bisa setengah sadar cuma enggak bisa dibangunin gitu ya? enggak bisa ngapa-ngapain enggak bisa ngapa-ngapain bisa nafas doang iya iya terus iya iya awalnya sih hmm malam kan enggak tidur iya sampai jam 2 malam iya terus gue tuh jam 2 malam sholat ya oh iya sholat terus malam biasa ya setelah sholat ngantuk kan iya jam 3 malam iya terus ya tidur lah iya tidur ketidur iya tidur sendirian tidur gue itu deh di kamar kamar bokap oh iya bukan kamar 2 biasanya gue tidur di kamar 2 kok bisa gak ketidur di kamar orang tua gitu? iya kan sholatnya di tempatnya di kamar bokap ketiduran aku emang tidur emang tidur tidur di situ enggak ada yang tidurin waktu itu oh iya jadi gue ya pindah tidur ke situ iya terus tidur tiba-tiba ya masih belum belum bener-bener tidur gitu masih setang sadar tiba-tiba ada aura ada yang datang dari atas atap itu bu auranya itu bentuknya kayak gimana? maksudnya keliatan apa gimana? muka muka? dateng langsung hampir ke muka lagi ke muka lagi set masuk masuk ke muka muka nih masuk ke muka gitu masuk ke muka terus? udah gak bisa apa-apa waktu itu kemasukan perasaannya gimana perasaan? ya perasaan ya udah ngomong gak bisa udah ya tapi iya kayak sadar gitu iya maksudnya kayak berjuang buatnya dari diri kayak gitu cuman kan awal-awal sih mungkin udah sering kejadian kena kayak gitu ya iya jadi ya biasa aja sebentar gen agar gitu pernah juga pernah ada juga sih penjelasan medisnya gitu kalau misalkan itu ya biasa lah kalau bisa kalau misalkan ketindian gitu jangan dilawan gitu ya maksudnya ntar juga sadar sendiri tapi kalau itu pengalamannya berarti bukan dari badan sendiri tapi dari luar gitu ada ada aura yang masuk ke tubuh gitu ya iya dia masuk itu mah kalau reperman bukan kayak gitu iya gak dia masuk jam tiba-tiba kena aja langsung iya emang kalau itu hanya kayak kerasupan tapi bukan kemasupan iya perasaan kayak gitu tuh terus ya akhirnya itu gimana maksudnya iya mencoba melawan melawan supaya sadar gimana iya tapi gak bisa gitu gak sadar-sadar gak sadar-sadar ya iya pagi apa gimana sampe sejam sejam itu terus sadar gimana sadar juga itu saking gua ya dalam hati mah situasi kayak gitu tuh ngomong kan iya wala ngomong cuman kadang-kadangnya sedikit tuh kayak he he gitu iya 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 padahal mah di dalam itu ngejerit ya ngejerit aslinya bu iya mencoba ya Allah ngejerit aslinya terus ya saking kerasnya kayaknya suara dengongan gua gitu ya iya sampe orang tua ya masuk oh takut kedengeran gitu iya takutnya kenapa-kenapa gitu ya ya terus orang tua ngebangulin eh kenapa akhirnya bangun akhirnya pas dibangun langsung bangun terus itu reaksinya gimana bangun 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 ya terus orang tua gimana itu dia langsung kenapa kenapa ya kayak gini kayak gini kemasukan kayak gini kayak gini kayak gini cerita langsung ya ini ini itu nih terus ya udah itu ya udah merasain ya tidur lagi merasain itu kejadian lagi kan pas tidur lagi tuh terus pagi eh malemnya kan kejadian itu iya tiba-tiba setelah itu mati lampu oh iya emang lagi sering mati lampu mati lampu sebentar mati lampu gua juga tidur sendirian mati lampu terus orang tua gua masuk lagi ke kamar kata orang tua gua cerita masuk ke kamar itu ngeliat di tembok ada bayan putih bayangan buka tadi apa gimana gak tau iya gua tau juga orang tua cerita iya iya waktu semalam mati lampu ibu masuk ya bayangan putih lilin kali mungkin bukan itu iya kalau positif sih ngiranya udah itu itu si malaika iya bener-bener iya bener-bener itu malaika malam jumat apa gimana enggak ya malam kamis kemarin 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 iya jadi setelah kejadian yang kayak gitu iya malam nanti lampu orang tua masuk ngeliat bayang putih tapi kata orang tua ya dia juga enggak enggak merinding ke apa gitu iya kayak gitu emang kayak malaika tau apa ya iya nggak ngerasa merinding apa iya iya kayak udah gitu tidur iya sampe pagi sampe bangun udah udah sama kayak stream sekali bukan reput biasa ini iya itu tadi pengalaman udah ini ya begini aja pengalaman sedikit pengalaman dari saudara cuy jangan lupa di tonton dan di subscribe aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih